Aku si mata malaikat. Aku menanti di bawah lembah jagad pangeran. Katakan siapa kau? Nama-mu maksudku? Kau ingin tahu namaku? Parda Mandrawatar. Atau Dibuta dari kau hantu. Woi woi wan kawan semua ketemu lagi bersama gue di Jojo Entertainment. Yap semoga kalian dan kita semua akan selalu diberikan kesehatan. Banyak rejeki digampangkan segala urusan dalam bimbingan dan perlindungan dari Tuhan yang mahasiswa. Serta dipanjangkan usianya. Amin. Yap di video kali ini gue akan mengulas tentang karakter si buta dari gua hantu ya. Dari generasi ke generasi. Bagaimana ulasannya? Yuk kita langsung aja kita simak ulasannya bro. Si buta dari gua hantu adalah karakter utama dalam serial cerita silat yang diciptakan oleh seorang komikus ternama di Indonesia yakni Ganes TH. Dari Indonesia pada tahun 1960-an. Komik ini pertama kali terbit pada tahun 1967 dan dicetak pulang kembali pada tahun 2005. Ya lalu ya. Komik ini adalah salah satu komik silat pertama karya komikus Indonesia yang telah mempopulerkan cerita silat khusus khas Nusantara yakni Indonesia sendiri nih wan kawan. Komik ini begitu populer sehingga diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar yang bergender film laga pada tahun 1970 yang berjudul sama ya yakni si buta dari gua hantu yang diperankan oleh Ratnot Timur. Selain Ratnot Timur ada juga Hadi Leo ya yang berperan sebagai si buta yang mana kala itu sangat booming-boomingnya di serial televisi ya yakni disiarkan oleh TV swasta kalau tidak salah RCTI ya wan kawan. Mohon maaf atas kelancanganku tadi nak barda maklum bapak sudah tua. Tidak apa-apa pak runguh. Komik si buta dari gua hantu diterbitkan oleh Pustaka Satria Sejati ya yang di versi cetak ulang ya di Indonesia ya yang berjudul si buta dari gua hantu yakni rilis perdananya pada tahun 1967 yang ditulis oleh Ganes TH. Untuk karakteristik dari toko si buta dari gua hantu yakni bernama barda mandrawata ya. Nah dunia asalnya di dalam cerita komik tersebut adalah di daerah Banten yakni di Nusantara. Kemampuan atau ilmu bela diri tangan kosong yang sangat hebat dan tangguh. Ilmu bela diri bersenjata hebat berpengetahuan ajian-ajian langka kepekaan indera penciumannya dan pendengarannya itu sangat tajam dan hebat sekali. Pada zamannya karakter si buta telah dikenal pembaca dari berbagai pulau di Indonesia. Karena petualangan si buta dimulai dari Banten hingga menyeberang ke banyak pulau seperti Bali, Flores, Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Versi cetak ulang komik ini diterbitkan oleh penerbit pusaka Satria Sejatia pada Januari 2005 lalu. Dengan desain sampul oleh Erwin Primaaria. Tebal buku yakni 128 halaman dan ukuran 15 cm x 20,5 cm. Cerita yang berlatar belakang di Nusantara pada zaman kolonial Hindia Belanda ini menceritakan kisah hidup tragis seorang pendekar yakni Barda Mandrawata. Seorang pendekar silat dari perguruan pencak silat Lang Putih yang hancur hidupnya setelah tunangannya, Marni Dewianti ayahnya, Paksi Sakti Indrawatara, dan saudara-saudara sepergurunya tewas di tangan-tangan seorang pendekar kejam misterius yang berjuluk si Mata Malaikat. Balas dendam Barda pada si Mata Malaikat harus dibayar dengan kehilangan Indra penglihatannya. Walaupun kemudian dia secara tak sengaja menemukan sebuah goa angker tersembunyi dan berhasil mempelajari ilmu ajian langka dalam goa tersebut. Setelah muncul dari pengasingannya dalam goa angker tersebut, Barda dihadapkan dengan kenyataan yang lebih pahit lagi. Kekasihnya Marni ternyata masih hidup. Namun sudah menjadi istri seseorang. Aduh miris banget ya kawan-kawan. Merasa sangat sedih dan marah pada kenyataannya, Barda kemudian mengasingkan dirinya dan berkelana sehingga kemudian dikenal dengan julukannya sebagai Sibuta dari Goa Hantu. Yakni bersama temannya yang seekor monyet yang sangat setia yang diberi nama sebagai Wanara Sibuta ya. Barda Mandrawata berkelana membahasmi kebatilan dan kejahatan serta membantu orang-orang yang lemah dan tertindas di seluruh penjuru Nusantara. Sekaligus mencari kedamaian dalam hatinya yang selama ini dirundung nestapa. Nah, untuk karakter Sibuta dari Goa Hantu sendiri telah diadaptasi nih wan-kawan secara serial lepas ke dalam media layar kaca maupun ke layar lebar. Debutnya atau rilisnya di layar lebar yakni yang berjudul Sibuta dari Goa Hantu. Yakni pada tahun 1970 yang berjender film aksi laga. Kemudian di layar lebar yakni pada tahun 1972 Misteri di Borobudur. Lanjut pada 1977 Sorga yang hilang. Kemudian duel di Kawabromo ya pada tahun yang sama yakni tahun 1977. Dan neraka perut bumi pada tahun 1985 serta tahun 1990 Lembah Maut. Bangkitnya si Mata Malaikat yakni pada tahun 1988. Kemudian Sibuta dari Goa Hantu yang versi televisinya ya yakni pada tahun 1993. Ya itu yang tayang di TV swasta pada kala itu kalau tidak salah di RCTI. Kemudian Reo Manusia Serigala ya ini untuk serial televisinya ya yang saat itu diperankan oleh Tias Wahyono. Sebagai Barda Mandrawata. Kemudian Sibuta dari Lembah Hantu ya yang berserial juga di Indosiar pada tahun 2012 hingga 2014. Dan juga di RTP pada tahun 2020. Kemudian Sibuta dari Goa Hantu film yang akan datang nih. Ancang-ancang katanya akan disutradarai oleh Timo Cahyanto nih. Diproduksi oleh hak ciptanya yaitu diperkirakan rilis tahun 2021 kemarin. Namun hingga kini belum ada keterangan lebih lanjut tentang penggarapan film tersebut. Yang diterbitkan oleh Bumi Langit Studio. Yap itu aja informasi dari gue mengenai karakteristik dari seorang pendekar dari Goa Hantu ya. Yakni Barda Mandrawata. Juga komik-komik silat yang fenomenal yang satu ini. Terima kasih buat almarhum Om Ganesleha ya. Yang sudah menciptakan suatu kebanggaan bagi komik-komikus Indonesia. Terima kasih yang udah support channel ini. Semoga bermanfaat dan terhibur buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax